Teman-teman sekalian salam jumpa Saya Petraven Sauris Fideh tinggal di Inde, Pulau Flores Beberapa hari terakhir saya berada di Kabupaten Sika Dan sejak dua hari lalu bersama relawan, tetangga, dan keluarga luas Mengurus satu mama yang saya sudah infokan pada video-video sebelumnya Mengurus seorang mama usia 82 tahun, 3 bulan berbaring saja di gubuknya Mengurus ke rumah sakit, rumah sakit Santo Gabriel, Kewa Pante Dan sekarang istirahat di rumah kenalan di Kewa Pante Istirahat makan siang dengan dua mama, dengan relawan, dengan teman Dari Inde Kurang lebih Kondisi mama tua itu sekarang Yang agak-agak cerah Sedikit Tetapi tetap belum bisa Menggerakan sendiri kaki tangannya Dia bisa makan dan bisa minum Di suap Kalau kaki dan tangannya kita sentuh Apalagi kita gerakan Dia menjerit Dia merasa sakit Kakinya juga agak bengkak Dan tadi siang sekitar jam 1 Perawat kembali merawat luka-lukanya Tiga luka serius, luka borok Kemarin kelihatan ada ulat atau belaktung Tadi siang kembali luka-luka itu dirawat Semoga akan makin baik ke depan Dan semoga juga Tidak sampai masuk di ruang operasi Untuk mengoreksi luka-lukanya Tetapi masuk ruang operasi juga itu bagus Untuk kebaikan mama tua Sekalipun memang biayanya tentu besar Tapi untuk kita Yang penting Ada perbaikan pada kondisi mama itu Dan jauh lebih itu dari Jauh lebih penting dari itu semua Mama tua mendapatkan hak Hak apa? Hak layanan kesehatan Karena dia seorang manusia Seorang manusia Apapun sakitnya Apapun kendalanya Kalau ada orang lain yang mau bisa bantu Ya dia mesti mendapatkan hak Layanan itu Itu hak asasi Hak moral Yang mesti setiap kita manusia mendapatkannya Dari siapapun Dari orang baik Atau dari fasilitas-fasilitas umum Atau fasilitas kesehatan Siang ini teman-teman Ada dua ibu Yang menghubungi saya Yang menyatakan Mereka adalah anggota keluarganya Mereka tinggal di Kalimantan Ya Mereka meminta informasi Tentang kondisi mama tua Saya sudah berikan informasi Mereka juga meminta foto Saya kira tidak perlu Jadi Untuk kita Kalau betul-betul itu adalah Keluarga Ya bisa segera datang Ke Kesini Ke rumah sakit Atau ke kampung Untuk bersama-sama Menjaga Mama Mama tua Namanya Mama Vida Nama panjangnya Wilhelmina Vida Lahir 1942 Itu berarti Usianya sekarang Ya 82 Tahun Jadi kalau ada keluarga Entah keluarga dekat Keluarga luas Keluarga besar Keluarga Jauh Jauh Sebagai ponakan Sebagai cucu Atau sebagai saudara Dia bisa datang ke Rumah sakit Swasta Santo Gabriel Kewapante Mulai tadi malam Mama Vida Mereka biasa panggil Begitu Dia dijaga oleh Seorang Pemuda Ya ada hubungan keluarga luas Tadi Tadi Dan kita Dukung dia Beri semangat dia Karena Dia seorang diri Dan dua ibu juga Dan ada beberapa tadi yang Datang kunjung juga Supaya menemani sama-sama Selama Jam Kunjungan Kalau sudah lewat Seat jam kunjungan Kan kita tidak bisa Masuk lagi Sehingga pada saat Jam kunjungan Setidaknya Ada orang lain yang Menggantikan Nol Yang menjaga itu Selama 24 Jam Harap Dalam beberapa hari ke depan Ada Orang yang Menyatakan diri keluarga Atau memang keluarga Tapi tinggal di tempat jauh Bisa datang Sama-sama lah Biar yang membiayai Nanti kami Saya dengan orang-orang Yang baik hati Tetapi cukup Secara Fisik Dan secara Moral Bantu Mama tua Untuk menjaga Untuk merawat Untuk melatih dia Berkomunikasi Dan sebagainya Di rumah sakit Selama dirawat Dan Perawat dan dokter Juga sudah Tahu Tentang latar belakang Mama Vida Kenapa dia dirawat Selama ini Seperti apa keadaannya Mereka sudah tahu Jadi Sekarang mereka berikan Penanganan Ya dalam Dalam kerangka Pemahaman Mereka sama-sama Membantu Mama tua Ya mereka Katakan ya Kasian Oke justru itu Jadi kita tunjukkan Sama-sama belas Kasihan Baik dari saya Relawan Atau keluarga luas Ataupun dari Perawat dan dokter Itu bagus sekali Itu adalah kerja Kerja sosial Kemanusiaan Sekalipun Secara fungsional Perawat dan dokter Memang harus merawat Tetapi kan kalau ada Ditambah dengan aspek Kemanusiaannya Aspek kepeduliannya Pengabdiannya Saya kira Itu yang Justru Membuat pelayanan itu Berkualitas Dan berpengaruh Baik Pada Pasien Kita doakan Teman-teman Semoga Orang-orang baik Yang membantu Tetap semangat Dan sehat Jiwa dan raga Dan juga kita doakan Untuk perawat dan dokter Dan terutama untuk Mama Wida Di sisa-sisa hidupnya Dalam usia 82 tahun ini Dia mendapatkan layanan yang baik Dia sebagai seorang manusia Salam sehat Jiwa raga teman-teman Salam Peduli Satu sama lain Terima kasih Sekali lagi Saya Patra Fensauris Wedeh Tinggal di Inde Pulau Flores Sekarang Sedang berada di Kabupaten Sika